Terkuak fakta baru dalam insiden pengusiran warga dari desa Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo. Pasutri, H.Y. dan H.R. diusir warga akibat dituduh menguasai ilmu santet. Menindaklanjuti kasus ini, seorang warga berinisial N mengatakan dirinya menemukan barang mencurigakan. Barang tersebut ditemukan di dalam rumah H.R. dan H.Y. saat ratusan warga didominasi emak-emak meluruk rumah Pasutri itu. Saat itu, sejumlah warga nekat memasuki rumah Pasutri tersebut untuk memastikan perkara isu santet. Warga justru menemukan benda aneh berupa kain warna putih menyerupai boneka dan secari kertas bertuliskan deretan nama. Nama-nama yang tertulis dalam secari kertas merupakan nama warga desa Gili Ketapang. Sementara Kapolres Sumberasi Ibtu Agus Santoso menyebut, temuan tersebut tidak benar. Berdasar hasil pemeriksaan, H.Y. tak menguasai ilmu santet. Sebelumnya dikabarkan pasangan suami istri di Probolinggo ini menguasai ilmu santet, beberapa warga yang terlanjur berang akhirnya membakar rumah dan sepeda angin tepat di area belakang rumah. Warga juga meminta H.R. dan H.Y. segera angkat kaki dari desa Gili Ketapang. Pihak tertuduh kemudian dipulangkan ke rumahnya, yakni desa Munengkidul, Sumberasi Kabupaten Probolinggo. Di Pores Probolinggo beserta Posek Paiton melakukan rilis terkait dengan adanya informasi terhadap rumah salah seorang warga di Belaya Paiton pada tanggal 2 Juni 2022 yang dilakukan pengerusakan dan pembakaran oleh sekelompok orang dikarenakan adanya isu santet. Berdasarkan hal tersebut, tim turun ke lokasi menggandeng dengan tokoh agama dan masyarakat tempat memberikan pengertian terhadap masa yang berkumpul bahwa terkait isu santet yang disebarluaskan itu adalah berita bohong atau hoax. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!